Kami kembali di Enter Semen News Sore. Setelah menjajah lalu dunia seni peran, Prilly Latukonsina mencoba terjun ke dunia tarik suara. Dan saat ini Prilly sedang menggarap proyek single perdananya yang juga dibantu oleh Alianda Sarif dalam aransemen. Good people pastinya familiar dong dengan wajah cantik mantan Koki Cilik yang satu ini? Siapa lagi kalau bukan Prilly Latukonsina? Sejak beralih dari dunia masak-memasak ke dunia akting, Prilly telah berhasil membuktikan kemampuan aktingnya. Kesuksesannya di dunia akting ternyata tidak hanya membuat namanya semakin dikenal masyarakat, tapi juga membuat remaja berusia 18 tahun ini mendapat kesempatan berharga untuk terjun ke dunia tarik suara di bawah manajemen musisi Maya Estianti. Dan saat ini Prilly sedang disibukkan dengan persiapan materi single perdananya. Sebenarnya cita-cita awal aku terjun di Indonesia Entertainment itu mau jadi penyanyi gitu kan. Tapi rezekinya di sinetron dulu, yaudah jalanin di sinetron. Kebetulan juga aku sangat menyukai bidang akting gitu kan. Terus tiba-tiba lagi main sinetron gini, terus emang kalau setiap break di lokasi syuting itu aku selalu nyetem iri, selalu nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi terus tiba-tiba ada yang nawarin, ya kenapa enggak gitu. Sejauh ini kan aku udah ngasih tau juga ke Bunda Maya lagunya, terus tinggal ditambahin sedikit aja, tinggal tambahin, ntar kalau misalnya udah tinggal waktunya di aku sih, kita tinggal mixing musik sama rekaman aja. Aku sih pengennya secepatnya ya, targetku sih semoga 2015 udah selesai semuanya, udah bisa launching secepatnya gitu. Karena kalau lama-lama juga takut basi. Ya mungkin tanggapan orang seperti itu, mungkin tanggapan orang haji mumpung, tapi aku enggak peduli ya emang haji mumpung juga sih, emang ya emang haji mumpung juga kok. Terus kenapa kalau haji mumpung? Yang penting kan kualitas gitu kan. Mau haji mumpung atau enggak, yang penting adalah kualitas gitu. Makanya aku sangat memperhatikan kualitas suaraku, jadi aku kayak, aku kan sempat latihan vokal juga, jadi enggak ngasal semuanya. Dan semuanya juga dari aku, musik dari aku, lagu dari aku, jadi maupun haji mumpung ya enggak apa-apa, yang penting kan bagus gitu. Ternyata Prilly tidak sendiri loh, menciptakan single pertamanya ini. Ia dibantu oleh Aliando Sharif untuk membantu mengaransmen musiknya. Aliando mendukung banget, kebetulan dia juga membantu aku untuk mengaransmen lagu ini. Karena kan aku enggak terlalu jago main gitar, maksudnya aku bisa main gitar, tapi enggak sejago dia gitu. Jadi aku minta tolong dia untuk iringin, terus untuk, yang sharing lah, yang gue mau nih kayak gini nih Li, menurut lu kayak gimana gitu-gitu. Karena kan dia udah menciptakan lagu juga, jadi tukeran lah, tukeran ilmu. Hebat kalau bisa seiring, sejalan nyaman menghasilkan. Aduh, pokoknya sukses deh.